Upaya pembendahan wilayah kota oleh wali kota Madiun Maidi terus berlanjut. Belum selesai proyek Bogowonto, kini pemerintah kota Madiun menargetkan kawasan Taman Praja untuk pembendahan berikutnya. Hal itu agar pembangunan daerah dapat merata hingga ke pinggiran kota. Kawasan Taman Praja hingga Bunderang Serayu ini sangat ramai dengan para pedagang kaki lima. Bahkan setiap hari minggu, kawasan ini sangat ramai dikunjungi masyarakat. Untuk lebih mempercantik, pemerintah kota Madiun telah merencanakan untuk melakukan penataan kawasan Taman Praja. Wali kota Madiun Maidi menjelaskan, pembendahan akan dilakukan dengan penambahan berbagai ornamen yang mempercantik kawasan Taman Praja, diantaranya lampu hias, perbaikan trotoar, hingga juglo yang nyaman bagi pengunjung. Selain itu, PKL di sekitar juga turut menjadi perhatian, sehingga area Taman Praja semakin kondusif. Pemerintah kota Madiun telah menyediakan lokasi untuk penataan PKL. Tengah ada lampunya buah bus, terus depannya pamung perwajah nanti ada trotoar, ada trotoar yang baru, terus ada juglo. Sehingga di sana nanti, istilahnya kota Kedenggai, kecamatan jangan bagus. Seolah ini sudah kita tata, tahun ini sebagian yang sudah kita jalankan. PKL nanti diunturnya toleh, saya kan guris dicor, nyanyi rata-nyanyi rata, diunturnya. Masih di depan kecamatan? Oh iya, datang kemuntur, kan sudah jadi. Satu tempatnya luas, yang kedua UMKM, PKL sudah ada di situ banyak. Yang ketiga, kecamatan itu kan kota kedua. Kota pertama Balai Kota, kota kedua kecamatan tiga kelurahan. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan proyek penataan tersebut akan dimulai tahun ini. Harapannya bisa segera usai dan bisa dinikmati masyarakat.